asli enak manis akhirnya dapat yang lagi mekar juga bagus Bang ya baguslah Oh ya gitu loh zaman sekarang ini juga paku-pakuan banyak di sini di pinggir jalan lumayan nih kita nge-plog dapat banyak nah guys kita menemukan kalau dia yang sedang mekar di pinggir jalan yuk kita lihat tanaman-tanaman yang cantik disini banyak banget ada Hoya ada Akriopsis Nikolia kayanya kurang tahu Hoya apa banyak banget itu Hoya beda lagi yang ini juga ada barusan beda lagi itu beda lagi Pak tapi jauh itu Bang jauh coba lihat sana-sana paku-paku juga banyak di sini naik bang naik 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 kurang dalam gua dalam nah kita ini lagi di habitat banyak rumput ini ada paku 26 gelawang tanaman-tanaman yang lain ada motor juga lewat eh asik nggak pemandangannya asik banget nih mantap tukang cilok guys kita ketemu Oh ya di pinggir jalan nggak tahu kayak apaan ini ini makhluk ngapain sih mati apa gimana ini udah mau berbunga nih kayaknya udah mau berbunga ini ada api oksis lipolia juga ini tumbuh disini disini aja kita di pinggir jalan kita nemu dua jenis Oh ya kayaknya beda ya ini jauhnya agak lonjong agak bulat telur agak pendek nah ini lebih lonjong kita nggak turun-turun ke bawah itu agak susah itu juga Hoya lagi nggak tahu ya kayaknya sama juga begini bang kita lihat di mana bang yuk kemana ini bagus lah Oh ya gitu loh zaman sekarang ini juga paku-paku ini banyak disini di pinggir jalan lumayan nih kita ngeplog dapat banyak dapat nemu banyak tanaman hmmm sini paku-pakuannya banyak nih lumayan banyak ada beberapa bulas jenis kayaknya memang saya kurang tahu gini-gini paku-gini mengenalnya ini ada yang kayak gini ada yang ini yang ini biasanya pucuknya merah ada paku tiang juga aku andam ini apa aja ini ada arun dinam ini ada arun dinam ini ada arun dinam hati-hati eh saya bakal luka tapi tangan di tangan ini juga keren udah selagi nela juga Renong nggak tahu eh kena burin ini ada mimosa mimosa atau si putri malu malu-malu banget nih malu-malu yauduh nggak usah malu-malu lah dia malu saya sentuh-sentuh saya colek-colek malu dia kita juga dapat eskinantus yang banyak banget disini mayoritas eskinantus ini saya kurang tahu ini namanya eskinantus apa nanti saya tanya dulu ke ahlinya manis 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 mau nah guys mau coba guys manis nih manis coba ya satu ya manis enak kayak ada manis-manisnya bang manis madonya manis nih ini ini udah yang udah layu ini tapi lucu ya lucu ya jadi transporan kayak gini ya urat-uratnya dikelihatan ini udah layu nih nah kalau yang ini pom pom ulat nih kalau kalian mau coba coba eskinantus yang ini yang di pohon aren manis madonya manis madonya disini banyak juga nih fan paku-pakuan nah ini kalau di kita ya disebutnya pepetaian pepetaian kena seperti buah petai milip buah petai ya daunnya milip buah petai dan kita suka pakai buat duit-duitan ya bikin koin-koinan koin palsu uang palsu kita main dagang-dagangan pakai daun ini pakai daun eskinantus ini dulu ya waktu kecil nah ternyata ini elopia spectabilis atau elopia nuda sedang mekar nih mantap kebetulan banget nih wow mantap nih dalamnya nih keren 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 bang banget ada aroma-aroma apa nih gak ada aroma-aromanya sih tapi ini bener-bener keren nih mantap ini di pinggir jalan di suatu tempat indah mandangannya kebetulan kita nih sekali kali-kali kali-kali bandung di sini dapat sih mantap cuman yang rumbu di sini lebih kecil ya dari yang dari gunung yang di gunung itu sedikit lebih besar yang di sini lebih kecil mungkin kan di sini memang gak ke pupuk ya kalau di gunung kan kebun suka dipupuk jadi dapat tambahan nutrisi sementara di sini ya sejadinya ini kayak gini tapi mantap lah Alhamdulillah akhirnya dapat yang lagi mekar juga keren ini lipnya dawer banget nih kayak bibir siapa ini yang video ya sama bibirnya siap yeee mantap dengan garo Eta astagfirullah eh kudu di mana sawat oh anggar adinya diangkat ke tongo diangkat ke tongo diangkat ke tongo sawat hati-hati hati-hati iya seningan bentar ya tadi ya nah ini dia guys elopia nuda yang tumbuh liar juga kita gak tanem di rumah tanem gak bang enggak oh enggak ya wah mentari pagi nih ah asik nih tapi ini tanaman biasanya gak ato yang kuning-kuning ini apa-apa yeee yang di gunung udah gak ada sementara yang ini disini kita masih dapet yang lagi mekar ini lama banget mekarnya ya udah dari beberapa minggu yang lalu waktu yang di gunung mekar yang ini baru kuncup apa mendung sih bang apa mendung sih bang bisa nih gatal nih aduh ini rumput gatal wih put kuning nah ini dia guys nih petanya agak menelungkup ya gak terbuka gak terbuka ke atas bibirnya anda wear warna pink garis-garis coklat dengan warna dasar putih dan bagian pangkalnya itu bentar bagian pangkalnya itu hitam ya bukan hitam ya coklat tua coklat tua dalamnya coklat tua keren banget nah ini spallnya spall dorsal maupun lateralnya menelungkup juga agak menelungkup menutup cuman sayang ini gak ada aromanya ya bunganya juga cuman dikit 1,2,3,4,5,6 9,7 yang kecil banget gak tau bakalan tumbuh jadi bunga apa enggak btw ini saya belum dapat ilham nih kenapa disebut elopia telah apanya ya apanya ya yang break ada breaknya ada nih terus tutup 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 apalah saya kurang ngerti ini kenapa dikasih nama elopia tuan tuannya yang tuan ya spektabilis elopia spektabilis aja ya bunganya spektakuler ya ya kita anggap aja ini suatu yang sangat spektakuler warnanya cukup keren sih itu warna di dalam pangkal lipnya itu wah keren banget tuh coklat tua coklat tua coklat tua gede banget ya kayak sesuatu ya itu wow mungkin itu yang menyebabkan disebut teranjang itu kayak sesuatu ya apakah anda memikirkan sesuatu itu rongga rongga itu rongga yang dalam itu kayak sesuatu nude cuman sayang ya kayak yang tumbuh disini tanamannya kurang bagus nggak subur disini tumbuh diantara tanaman-tanaman bunga ini bunga kuning ini kalau dulu sih disebutnya kalau disini sih disebutnya karena warnanya kuning disebutnya bunga golkar kayak nama partai gitu karena memang inspirasinya dari sana dan itu ada kupu-kupu keren ya ini tanaman ilat mikris kristen kalau nggak salah di depan sana juga ada tanaman ini sekitar sini ada tapi nggak bergerombol tanaman ini yang saya temukan di hutan itu nggak bergerombol jarang yang bergerombol saya tumbuhnya soliter gitu masing-masing disini ada satu di tempat lain lagi agak kedepan sana ada satu lagi di atas satu jarang banget ngumpul ya kurang suka berkumpul bukan kurang ya kayaknya nggak suka berkumpul memang suka pindah-pindah gini aduh yang begini makanya saya nggak nanam ya jadi setumbuhnya aja di hutan di hutan di pinggir-pinggir kebun tumbuhnya di tempat terbuka tapi bagian bawahnya ini tertutup ya jadi di bawah lindungan di bawah lindungan rumputan bukan bawah lindungan sinar matahari terlindung dari sinar matahari bagian bawahnya di bagian atasnya terbuka ternyata dia tahan juga ya tahan terhadap sinar matahari ya mungkin video ini mengobati rasa penasaran kalian akan bunga LOPI yang kemarin kita temukan itu yang saya review waktu itu belum mekar sekarang Alhamdulillah kita menemukannya balik motor kita tinggalin motornya mau ditinggalin bang terima kasih terima kasih terima kasih